Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemeriksa semuanya Kembali lagi channel saya Rumeng Auto, channel seputar otomotif Langsung saja seperti biasa Saya ini dapat mobil pesanan Dari Papua Merauke Pukul 0 km Bagian timur Ini mobil rencana mau saya kirim Sebelum saya kirim ini saya tunjukkan dulu sama kalian Kondisinya juga masih kotor Kebetulan di luar juga hujan Ini tadi saya habis ngambil Mobil ini dikit lah Belum dicuci sekalian Sekalian saya tunjukkan Seperti ini Kondisinya kalau dalamnya masih ori Interior masih ori Enaknya mobil ini joknya Bisa pindah Bisa pindah dengan gampang Sini sama situ itu gampang Enggak ada pembatasnya Enak Jadi kalau sana keluar Enggak bisa lewat sini Keluar lewat sini Enak banget ini Fungsionalnya Cuma kan masalah selera Enggak tahu ya Langsung saja kita lihat kondisinya Kondisinya di dalam Ini dilihat dulu yang dalam Untuk kilometer 20 ribu ya Kawan dapatnya 19 ribuan Sudah tak pakai Sana sini Soalnya buat update juga Ini untuk audionya Double din Tapi masih standar gini ya Ada apa ini AUK USB Ada Ada CD Ada radio Seperti biasa Untuk kisih-kisih asli Seperti ini Untuk Kalia ini ya Sama aja kayaknya Sama Kalia Zegra Kayaknya sama aja ya Interiornya Cuma beda warna ini ya Kalau yang Zegra ya Terus Apa ya Atas ya Seperti ini Enggak ada apa-apa Saya enggak Enggak review detail ya Yang penting review mobil ini Kondisinya seperti ini Joknya masih ori Masih ori Ini Bentar Nah Kayaknya kayak gini Alvaplik ya Ini ada Headrestnya juga masih ada Carpetnya juga Masih ori Water ya Tuh Water Nah terus Apa AC-nya Apa sih pakai ini Apa ini namanya Kenop-kenop yang kayak Kamburgas ini Apa ini namanya Ya Masih mekanikal gitu lah Terus ini Enggak ada Apa ya Retracknya ya Cuman Ini elektriknya aja Elektrik sepion Nyala semua Normal semua Power window juga normal semua Ini Ya Seperti ini Belakang juga masih ori semua Gimana agak kotor Dikitu Salon-salon Oh iya ini Kukulat ini Sudah leto ini Nah ini Kipas anginnya Sudah leto Yang ini satu Kalau yang lainnya Masih sih Sih bisa nih Masih Masih kalau yang lainnya Itu aja Terus sama Ini jogs yang saya dudukin Sebentar Tunjukin Nah ini Kena rokok Tuh Tuh Kena rokok ya Itu Ya ini sih Bisa kalau disarungin sih Aman sih Cuman ya Tetap aja cacat ya Minusnya gitu Terus ini Masih asli ya Masih asli Apa ini Bukti service Coba kita lihat Sebentar matikan aja Kita lihat luarnya ya Kita lihat luarnya Ini ya Kayaknya Enggak Insya Allah sih Enggak bekas banjir Enggak bekas tabak Mobil ini Kalau Lihat luarnya Seperti ini Ini adalah penampangan luarnya Kita lihat aja Kondisinya Dari Toyota Kalia tipe E Tahun 2019 2019 Apa ya Kayaknya Akhir 2019 Akhir ini Tapi cuman belum facelift Yang setelah itu kan Facelift Sudah keluar yang facelift Tapi untuk mesin Dan rangkanya Semuanya platformnya Sama sih Cuman beda wajah aja Plasti plastik dikit lah Yang depannya Ini Kalia tipe E Ini mesinnya Nanti ya Nanti kita buka mesinnya Ini kita lihat dulu aja Paling ya Seperti ini ya Mobil ini Enggak bekas tabrak Enggak bekas banjir Insya Allah Ini masih aman semua Ya Masih orisinil Pelek Banyak pun masih bawaan Cuman ya Ini Bawaan Tidak tunjukin Aman aja Cuman ya Udah Nanti ya Mungkin enggak lama Tah Kemurnya Cuman ya Masih mending lah Ini 2019 Ini Gak ada pecah-pecah Di lampu Oh iya Tadi aku yang update Ini Tak kasih Chrome Kalau yang Tipe E kan Ini nya kan Enggak chrome Nah ini Update ini Harganya Rp165.000 Terus ini Nah Dalemnya Itu ya Dalemnya gitu Ini masih aman Masih keras nih Tariknya Kartet juga masih ada Ini Terus Apalagi ya Apalagi ya Pokoknya luarnya Misalnya aman lah Saya enggak review detail ya Percaya aja Paling itu kayak apa ya Sensor parkir juga udah ada Walaupun tipe E ya Terus kalau gak salah Ini remnya sudah ABS Ini kayaknya remnya sudah ABS Dan mesinnya sudah dual VVTE Pastinya ya Lebih irit dan bertenaga Coba kita lihat Depannya Mesinnya ya Ini ada rem ABS ya Ini remnya sudah ABS Walaupun tipe E Tapi remnya sudah ABS Jadi lumayan lah Pengeremannya Sama kayak tipe G Terus ini Sudah ada peradamnya juga Pup mesinnya Sudah nyaman Enggak panas Mesinnya Ya Mending lah Biasanya tipe E kan Di downgrade Ini Agri juga Masih bagus Terus ini mesinnya ya Tentunya ini mesin Keluarga mesin Toyota yang 4 cilinder Keluarga mesin NR ya Ini NR3 ini Yang ini Yang 1200 Kalau yang NR1 nya Kan punya Avanza 1300 Yang NR2 nya Punya Veloz ya 1500 Nah ini Posisinya seperti ini ya Soket-soketnya Apa ini Ini masih rapi loh Cuman memang Agak kebuka gini ya Tapi ini masih rapi Soalnya Sewa masih aman lah Itu Masih aman semuanya Agent mounting juga Enggak pecah Ini lampu ya Masih original Cuman ini Ini variasi nih Variasi ini Nanti nyala ini LED nih What rating Dan lain sebagainya Selama ini tadi Nah ini pasang tadi Ini Garnis ini Kalau tipe E kan Enggak garnis Kayak gini Nama ini Foclamp Tadi nambah Foclamp Nah Nanti tak nyalain Nah Cuman itu aja sih Tadi pasang itu Garnis depan Belakang Sudah manis lah Karena Tipe E Toyota itu kan Dulu biasanya Kasih balok kaleng Itu kan Enggak Tapi ini Ori nya Seperti ini Memang sudah Sudah rem ABS AC nya sama aja Sudah Apa Airbag nya sudah Double juga Coba kita lihat Airbag nya sudah Double Nah Kita lihat Nah Ini airbag nya Double Airbag Nah Itu juga ada airbag Nah Jadi kan Ya 12-12 lah Sama tipe G Tipe G Mungkin Ininya Sudah ini ya Yang tahun 2019 Akhir ya Sudah Layar ya Tuh ini Apa Kondisinya Indikator nya Semuanya Kalau kita Kita start Nah Sudah mati semua Ini kan pintu Sama parkir Itu normal Ya kan Gak masalah Nah Cabut aja Kucinnya Terus ini ya Dalamnya seperti ini Kayak tadi itu Enaknya ini Bisa pindah ke sana Sini itu Gampang nih Kalau ya ini Enak ya Dipindah sana Sini Joknya original Seperti ini Sama tadi Mau lihat Apa lagi ya Oh iya Lampunya tak nyalain ya Tapi ini harus Di kontak aja Oh iya Kemarin minusnya juga Ini ya Lampu yang ininya Mati toh Yang itu Sudah tak ganti Tuh Yang itu Sudah tak ganti Lagi Oleh 36.000 Dapet 2 Ini ya Sainnya gini Tadi Sain Variasi Lampu Variasinya Gitu Jadinya Sainnya Tufok lemnya Kuning Masih kuning Fok lemnya Tadi pasang Ininya kan Ganti LED Kalau ini putih Nah seperti tadi ya Kondisi mobil ini ya Kalian nilai sendiri aja Worth it apa Nggak dapat kalian Yang tipe E ya Bukan tipe G ya Tipe E Tapi sudah rem ABS Karena ada yang remnya Belum ABS Atau tipe G yang Ya Tipe G Ya pasti lebih bagus ya Cuman harganya Pastikan lebih mahal Nah Ini Yang jelas Kita dapat Di harga Rp90.500 Rp90.500 Nanti plus biaya lain-lain Ya Tambahlah Bikin aja Berapa ya Budget Rp95 Rp95 Karena Ini juga Waktunya pajak Kemarin Berapa bulan Sudah tak pajakin juga Barusan kemarin Saya dari Samsat Tak pajakin langsung Sudah Yang penting Ini sudah siap menuncul Siap pakai Dan tinggal gas aja Ya Ini mobilnya juga Irit banget Ya Mobil ini Irit banget Karena ya Mesinnya 1200 cc Udah dual VTE Kan pasti irit lah Avant saja Irit Apalagi ini penggerakannya Roda depan Lebih irit lagi ya Cuman 4 cilinder ya Sudah gak dikasih linder Tapi kan Untuk halusannya Lebih halus 4 cilinder Ya itu saja Jadi saya Nanti Tak Apa ya Katanya nanti Kalau sudah sampai merah Oke mau direview ini mobil Yaudah Biar direview sana ya Yang penting ini Sudah Siap kirim Walaupun masih kotor Memang sengaja masih kotor Karena nanti perjalanan ke Surabaya Menuju petik emas itu Pasti kotor Ya Musim hujan gini Oke sekian dulu dari saya Semoga tanya ini bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Channel saya Untuk kalian yang ingin informasi Lebih lanjut Kalian bisa WA saya Yang di nomor bisnis itu ya WA saya Mau tanya Boleh Mau pesan apapun Boleh WA aja Kalau di Di Facebook Di IG Di Apa Komen itu ya Biasanya saya belum sempat ya Mohon maaf ya Jadi Kalian mending langsung WA saya aja Telepon Bagus juga Cuma kadang lah Waktu di jalan ya Enggak saya akad Oke ya Sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax